Kematian bayi Deborah terus menjadi pembicaraan. Berbagai pihak angkat bicara terkait sikap RS Mita Keluarga Kalideres yang beralasan tidak menerima pasien BPJS karena belum ada kerjasama BPJS dengan rumah sakit. Bagaimanapun, tidak ada alasan untuk rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah tidak memberikan pertolongan pertama bagi pasien gawat darurat. Bahkan, meski rumah sakit swasta belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pasien peserta jaminan kesehatan nasional tetap bisa mendapatkan bantuan. Kewajiban rumah sakit memberikan pelayanan kegawat daratan apapun itu jenis kepesertaannya, itu dulu yang ditolong. Jika faskes yang belum kerjasama tersebut setelah memberikan pelayanan kegawat daratan itu dan kondisi dari pasien sudah stabil, maka bisa dirujuk ke faskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sementara itu saat ini tercatat 91 dari 187 rumah sakit di DKI Jakarta yang sudah terdaftar bekerjasama dengan BPJS. Targetnya, tahun 2019, seluruh rumah sakit di DKI Jakarta bisa melayani semua pasien BPJS. Kan targetnya 2019 itu kita sudah mencapai universal healthcare. Jadi semua akan kita cover ya. Baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, kita dorong. Supaya mereka juga ikut BPJS Kesehatan. Tiara Deborah Simanjorang meninggal dunia setelah alami sesak nafas. Sempat di IGDRS Mitra Keluarga, dokter menyarankan Deborah dipindahkan ke ruang PICU. Pihak rumah sakit meminta uang muka 19,8 juta rupiah. Sementara keluarga Deborah hanya memiliki uang 5 juta rupiah. Manajemen rumah sakit kemudian menyarankan Deborah dirujuk ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Namun sebelum Deborah dirujuk ke rumah sakit lain, nyawanya tak tertolong. Tim Liputan melaporkan untuk NET.